Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau kita kadang-kadang ada cemburu dan itu manusiawi sifat dasar kita Cemburu melihat ada orang lain yang mungkin lebih diapresiasi dari kita Nah caranya jangan menghalangi dia Jangan menjelek-jelekin dia Malah makin jelek kitanya Jangan juga memametkan kebaikan kita Caranya gimana? Ya udah, capar aja Allah yang meninggikan derajat hamba-hambanya Lakukan lagi kebaikan yang banyak Gak apa-apa manusia gak tau Makin manusia gak tau, makin Allah senang tuh Akhirnya Allah angkat Dan itulah yang terjadi kepada Luqman Itu yang terjadi kepada Wais Itu yang terjadi kepada hamba-hamba yang tidak dikenal namanya Di pelajaran pertama dari Luqman, pelajar ikhlas Orang ikhlas itu gak akan bugi Kalau kita berpikir, oh gue rata-rata ikhlas gak ada yang tau Jadi saya jadi kayak gini nih, enggak Karena Allah maha tau Kecuali kita berdagangnya bukan dengan Allah Transaksinya dengan manusia Tapi bukan berarti ketika seseorang Mesyiarkan satu kebaikan itu Dia gak ikhlas ya Ini bukan untuk menjudge orang lain Lagi-lagi ta'lim saya Selalu ada catatan Kita belajar untuk memperbaiki diri Bukan belajar untuk memperbaiki orang lain Sehingga ketika kita mendapatkan satu ilmu Jangan pakai untuk jadi kaca pembesar Pakai untuk jadi cermin Jangan pernah mengambil ilmu dari satu ta'lim Untuk jadi kaca pembesar Melihat kekurangan orang lain Tapi jadikan itu cermin Untuk melihat kekurangan diri kita Kalau ada orang lain Yang mentampakkan satu amal solih Kita husnuzon Oh berarti niat dia Pengen syiar Sehingga dengan syiar Ada yang niru Akhirnya dia dapat pahala Dari orang yang meniru Tapi kalau kita Tinggal kita yang paling tahu Isi hati kita Kalau ria, kita istighfar Kalau syiar, kita lanjutkan Kita hanya perlu introspeksi diri Ini ria apa syiar ya Ini karena Allah atau karena manusia Kita lebih tahu Tapi kalau orang lain Carilah untuk saudaramu Seribu alasan yang baik Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin Kayak misalnya terakhir dalam 2 tahun lah 2 tahun terakhir Walaupun bukan cuma 1 orang Ini salah satunya nih Muzamil Dan syiarkan Tilawah Al-Quran Diposting di Instagram Tilawah Al-Quran itu santai Bisa tilawah di sambil main Sambil ngapain Masuk lagi sholat gitu ya Dengan pakaian yang biasa aja Terus anak IDB Syiar nih Akhirnya Alhamdulillah Banyak juga anak-anak SMA Lagi istirahat di sekolahnya Baca Al-Quran Posting juga Sampai terakhir ada Siapa tuh yang gimbal Baca Al-Quran Gimbal Anaknya kayak Regé banget lah Anak regé Tapi tilawahnya keren gitu kan ya Ini berkembang terus nih Kerennya Berarti kalau niat Muzamil Dulu adalah syiar Siapa yang mencontohkan Suatu contoh yang baik Maka dia dapat pahala Dari orang yang mencontohinya Tanpa mengurangi pahala mereka Sebaliknya juga Dulu mungkin kita Melakuin suatu keburukan Ditiru oleh orang lain Berarti kita juga mendapatkan Dosa dari orang yang meniru Tanpa mengurangi dosa mereka Jadi gak menjatuh orang Cuman untuk diri kita Terus hati-hati Kadang-kadang awalnya si syiar Tapi lama-lama Syiar plus Dia Mau ngaji Gaji Pas Gaji di rumah Biasa-biasa aja Pas ngaji di halte Dibagus-bagusin Kenapa? Biar jadi syiar kan Mudah-mudahan Gara-gara saya ngaji di halte Keluarin Quran Padahal gak pakai Quran juga Pakai HP juga bisa kan Tapi kalau HP kan gak ketahuan Lagi ngaji Bisa aja lagi Cet gitu Sengaja dia HP ada sih aplikasi mushaf Tapi dia keluarin Quran Gaji gitu Lihat awalnya syiar Biar ditiru sama yang lain Eh ternyata Orang-orang pada ngeliat Karena dia Dibagus-bagusin bacaannya Alhamdulillah nih Pas udah ditiru Rame orang yang kayak gitu Halte-halte mulai banyak yang ngaji Dia ngomong dalam hatinya Ini gue yang pertama ngelakuin Tidak kan? Ini nih Pujiannya disitu Bukan gara-gara itu Kita jadi gak bersyiar Itu gudaan syaitan juga tuh Eh lo gak usah beramah soal Daripada ria Itu syaitan gitu juga tuh Mending kalau ngaji biasa-biasa aja deh Daripada ntar dibilang suaranya bagus Oh iya ya yaudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kenapa ngajinya gitu? Takut ria Gak gitu-gitu amat sih Itu juga jepah kan? Setan Nah Udah ngajinya biasa-biasa aja Ada yang ngajinya bagus Ah Kayak dia doang bisa ngaji bagus Gue sebetulnya bisa Tapi gue mah ikhlas Ria juga kan ya? Sama aja sebetulnya Makanya Islahul kulub Tezkiyatun nufus Perbaiki hati kita Mungkin pembahasan tentang Luqman ini Akan kita coba bahas Dalam beberapa pertemuan ke depan Malam ini kita coba fokus dulu Dari sisi Sosok Luqmanul Hakim Yang sangat sederhana Yang bahkan bisa dibilang Orang yang khafi Jadi Diantara hamba yang Allah sayang banget Spesial banget di sisi Allah itu Taki Khafi Terus apa lagi gitu Salah satunya Khafi Khafi itu artinya Dia itu gak Gak apa ya Gak mau Terkenal Walaupun terkenal itu Bukan sesuatu yang Yang negatif Karena banyak juga sahabat Justru karena ketenarannya Maka efek kebaikannya Lebih viral Tapi ada orang yang memang memilih Gak mau terkenal Kalau sahabat Nabi yang kayak gini siapa? Nanti teman-teman bisa Cari cerita tentang dia Abu Zar Al Rifari Abu Zar itu gitu banget Gak mau dia Dia sama sekali itu Orangnya itu gak mau Kalau dipuji Atau Terlihat Agak sedikit Menikmati dunia itu gak mau banget Padahal menikmati dunia itu Gak dilarang dalam agama Tapi dia memilih jalannya sendiri Yang memang Pengen khafi banget Pengen Puzlah Pengen menyendiri Itulah Luqman Dia gak menjadi orang yang Tampil Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Bukan berarti kita gak boleh tampil sama sekali Gak Kadang seorang mu'min harus menampilkan Kebaikan agamanya Supaya orang-orang menghargai agama Allah Kayak Usman bin Afan Usman itu kan orangnya Menampilkan ya Satu yang baik-baik dari agama Kayak penampilan Menariknya Dia pakai jubah-jubah yang Khas gitu Milik Usman Gak mungkin ketuker sama yang lain Karena gak standar jubahnya Sendalnya itu pasti bukan sendal jepit Pasti sendalnya itu Sibetiyah Bukan na'al Kalau na'al semua sahabat pakai na'al Tapi kalau yang Sibetiyah Cuma beberapa orang yang pakai sendal Dengan merek Sibetiyah Nah itu salah satunya Usman Sehingga kalau Usman jalan Orang-orang pada ngeliat Wah penampilan Usman Penampilan Usman Terus Pas Usman ketemu Nabi Nabi memperlakukan Usman Beda sama sahabat yang lainnya Ketemu sahabat lain Nabi biasa-biasa aja Bajunya gak terlalu rapi Gak apa-apa Tapi giliran yang datang Usman Rapi-rapi langsung Udah rapi baru Usman boleh masuk Jadi boleh terkenal Boleh tampil Boleh syiar Tapi kita lagi bukan belajar tentang bab itu Kita lagi belajar bab Kadang memang ada kondisi Yang kita harus menahan diri Walaupun gak diketahui Ada kondisi dimana kita lagi belajar ikhlas Bukan belajar syiar Syiar itu gampang Malah kalau kita udah terlatih dengan ikhlas Kita syiar itu lebih keren lagi Tapi kalau belum terlatih dengan ikhlas Syiar itu bisa jadi jebakan buat diri kita sendiri Makanya ngomongin syiar itu gampang Semua orang bisa ngelakuin Tapi ikhlas dalam syiar Ini susah banget Ini luar biasa Kadang-kadang kan keikhlasan kita itu Bukan di awal rusaknya Tapi di tengah atau di akhir Di awal kita itu udah ikhlas banget Di tengah ada masalah sama teman-teman kita Mulai kecewa Tahu gini saya gak akan ikut Tahu gini saya gak akan bantu Tahu gini, tahu gini, tahu gini Kan mulai terganggu nih Kayak keikhlasan kita di tengah Atau kadang-kadang gak di tengah Di akhir Pas udah beres Udah selesai semuanya Udah sukses acaranya Ternyata ada teman-teman yang Mungkin kadar Allah Dengan target Allah Dia muncul di media Mungkin dia dipuji-puji Sama teman-teman yang lain Tiba-tiba dia dapat jabatan Dijadikan sebagai calon ketua organisasi Nah kita yang habis-habisan Gak ada yang menghargai Disitu mulai Jadi godaan buat kita ria Dan tahu gak acara ini Siapa dibaliknya Mulai kepancing Atau ada yang ngecewain kita nih Kita udah ngelakuin satu kebaikan Ikhlas banget nih awalnya Saya bantu dia karena Allah Di awal Di tengah gak apa-apa Ternyata yang kita bantu itu Gak selesai Urusannya kita tambahin bantuannya Gak apa-apa karena Allah Di tengah masih ikhlas Di akhir masih ikhlas Alhamdulillah dia udah sukses sekarang Kita ikhlas Gak mau nyebut-nyebut kepada siapapun Tapi setelah beberapa tahun Kita suatu saat butuh dia Pas kita butuh dia Dia gak mau bantu kita Padahal dia bisa membantu kita waktu itu Mulailah keikhlasan kita terganggu Mulai kepancing nih Duh kayaknya dia lupa ya Siapa dulu yang membantu dia Awal-awal ketika Baru menantau Ketika dia masih kuliah Semuanya saya biayai Keluar satu-satu Semua yang disebutin itu Gugur, 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 gugur Pahalanya di sisi Jadi keikhlasannya gak keganggu di awal Gak di tengah, gak di akhir Tapi sometimes Suatu saat nanti Entah kapan-kapan gitu Bisa aja setelah bertahun-tahun Baru keganggu keikhlasannya Habislah Pahala yang selama ini udah kecater Di tabungan amal kita Hilang lagi tiba-tiba Di-hack sama ke Ria Ini yang terjadi Lukmanul Hakim Istimewanya di bab itu teman-teman Dia gak istimewa di bagian Ilmu yang banyak Dia gak istimewa dari fisiknya Malah dia orangnya pendek Kulit hitam dari Ethiopia Kampungnya Bilal Bilal Birobah Ada Bilal Ada Wahsy Ada Lukman Ada Najasyi Itu orang-orang Ethiopia Orang hitam Pendek Budak pula Yang diperjual belikan Dan ketika dia jadi budak Bukan budak kan Budak itu punya banyak kerjaan nih Ada budak yang memang dibeli Untuk jadi sentara bayaran Berarti badannya bagus Tangguh nih Kalau Lukman Dia budak yang kerjanya ngapain Kerjanya ada yang bilang Najjar Kerjanya itu Bantu-bantu tuannya Untuk bikin kayak Meja tukang kayu lah Tapi ada juga ulama yang bilang Dia bukan Najjar Dia itu yang jaga internet Kayak siapa tadi Wise Berarti kan secara fisik Gak banget nih Gak good looking gitu Tetapi Karena dia punya keikhlasan Itulah keistimewaannya Jadi benar Nabi Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian Allah tidak melihat kepada Harta kalian Allah tidak melihat kepada Status atau pekerjaan kalian Allah melihat kepada Hati kalian Kalau kita pengen jadi hamba yang istimewa Milikilah hati yang istimewa Tidak masalah punya fisik yang istimewa Kita latih Kita rawat Punya harta yang istimewa Berlimpah Punya pekerjaan dan status sosial yang istimewa Kerjaannya keren Menghasilkan uang yang banyak Gak apa-apa Tapi itu semuanya jadi tidak bernilai Kalau hatinya gak istimewa Sebaliknya Fisiknya biasa-biasa aja Hartanya malah kurang Apalagi malah bukan pas-pasan Malah kurang Terus status sosialnya cuma budak Kalau hatinya istimewa Kalau angkat tuh Jadi yang kita coba pelajari Gimana punya hati yang istimewa Hati yang istimewa itu Kalau beramal Ikhlas Kalau kemanusia itu Pemaaf Kalau kemanusia itu Rahmah Kasihan Gampang kasihan sama orang lain Duh kasihan ya Duh kasihan ya Kalau orang sering kayak gitu tuh Hatinya mulai istimewa Jangan bilang Kok lumah banget sih Gampang kasihan Gampang maafin Jadi orang gak punya prinsip Enggak Dia orang yang istimewa justru Yang susah maafin itu Yang sebetulnya Yang gak istimewa Kalau dibilang Lu gampang banget sih jadi orang Lu kok lemah banget sih jadi orang Mau aja digitu-gituin sama temen lu Enggak Justru dia itu istimewa Punya hati yang spesial Gampang kasihan sama orang lain Gampang gak tegaan Pengen ngasih ke orang lain itu Lebih dari haknya Wafa Milikilah hati yang istimewa Tuh di zaman nabi juga Ada sahabat yang kayak gitu banget tuh Yang saya sering mention tentang beliau Sahabat Yang ibadahnya biasa-biasa aja Cuma standarlah Selat wajib Gak ada yang sunnah yang istimewa Terus Sedekahnya biasa-biasa aja Cuma bahkan gak bisa berzakat Karena bukan orang kaya Jihad biasa-biasa aja Bukan mujahid yang keren Kayak Khalid bin Walid Terus keistimewaannya apa Sampai nabi bilang Dia itu ahli surga Kenapa? Karena dia hatinya bersih Dia itu gak pernah dengki sama orang lain Saya pernah bawa Umrah jamaah Sekitar 30 orang Satu Satu rombongan Macem-macem kan jamaah teh Ada yang kaya raya Umrahnya Tiga bulan sekali Ada yang setahun bisa umrah Sampai enam kali Sampai tujuh kali gitu Umrah kayak ke pasar baru Beti umrah Lagi beti sama suami Daftar umrah Gitu banget Daftar umrah gara-gara beti sama suami Saking kayanya nih Ada yang umrahnya tuh Karena Memang nabung sekian lama Ada yang umrahnya tuh diumrahin Jadi kayak surprise banget Hadiah banget buat dia Gak pernah kepikiran bisa umrah Bisa umrah Jadi sekian banyak jamaah Ada satu orang Bapak-bapak yang menarik perhatian saya Beliau baru pertama umrah Orang kampung di pelosok Baru dapat hasil gitu Terus Orangnya udah tua Petani Sehari Setiap hari beliau Kalau ke sawah Buruh tani bukan petani Buruh tani Pergi ke sawah itu jaraknya lima kilo Berarti pulang balik sehari sepuluh kilo Setiap hari Makanya tawafnya paling getol tuh Yang lain Tawaf sehari sekali Beliau bisa beberapa kali Asal sejamaah tawaf Nah ini Bapak ini Orangnya sederhana banget Bukan orang yang Mungkin secara educatednya Orang-orang yang berpendidikan tinggi Orang-orang di kota Enggak orang kampung Yang mungkin cuma lulus SMP atau SD gitu Bahasa Indonesia gak bisa Bahasa Sundanya halus Kalau bahasa Sunda main Mungkin saya masih ngerti nih Bahasa Sundanya halus gitu Sehingga dia terjemahin sama istri saya Bahasa Indonesia gak bisa Terus orangnya diem Senyum Senyum tuh setiap hari Ini orang yang paling sering senyum Yang saya lihat Sampai wajahnya tuh jadi Bentuk wajahnya tuh jadi senyum Saking rajin senyum kan nih Kan ada orang yang bentuk wajahnya cemberut Mungkin sering cemberut Ada orang yang wajahnya Emang dia senyum Dia gak senyum juga udah senyum gitu deh Saking sering Senyum kebentuk kan Kayak kita ngelatih otot kita kan kebentuk Mungkin otot-otot nih gak tau ya secara ilminya Menurut saya nih Otot wajah itu terbentuk oleh Dimana ekspresi wajah kita yang paling sering kan Kalau kita sering senyum Ototnya pasti keangkat dikit Jadi kalau mau ngangkat ini Jangan pakai alat-alat atau treatment itu Senyum aja keangkat dikit deh Masih tuh Ada yang pengen ini angkat dikit Jangan disuntik Senyum Insya Allah keangkat tuh Dia wajahnya senyum Masa ketemu dia Jadi kita yang lagi capek kan Menurus jawab rumah tuh lumayan tuh ya Apalagi haji tuh lelah Terus datang ke ruang makan Ada beliau lagi makan gitu Senyum Langsung hilang lelahnya Luar biasa nih Hampir seperti melihat pasangan Hampir ya gak sama Kalau sama bahaya Nanti saya di demo Hampir seperti melihat pasangan Memang melihat pasangan beda sih istimewa Ini hampir gitu Kalau belum pernah ngerasain melihat pasangan Lihat dia aja cukup lah Langsung Pak gimana pak Gobel Alhamdulillah gitu Dia tawar sehari beberapa kali Gak pernah ngomong Kalau yang lain-lain kan pulang Alhamdulillah cimu jaraswat Dia udah berapa kali cimu jaraswat Diam-diam aja Dan ada orang yang dapat Ini kamar dia tuh Berempat Ambil yang kuat Empat orang satu kamar Dia dikasih Yang apa Bed tambahan Jadi bukan bed yang udah ada di kamar Jadi dia dikasih Extra bed gitu yang Bednya lebih kecil Terus pair gitu Bukan apa Dia pair gitu yang gak enak badannya Tapi dia gak pernah Padahal dia bayarnya sama Dia bayar dari tabungan dia sekian lama Bayarnya sama Tapi gak pernah komplain Gak pernah ngeluh Ini orang ritual banget Tawadu banget Kona'ah banget Dan hatinya bersih Pas terakhir-terakhir Saya ngelihat dia happy aja Terus umrahnya sendiri yang lain Berpasangan semua kan Kecuali dia sendiri yang sendiri Sama beberapa orang Gak banyak sih yang sendiri Tapi dia Misalnya dibilang Sering ngelihat orang berduaan Sama pasangannya Atau berdua Itikah berdua kan Umrah kalau berdua kan Keren banget ya Bahkan di Muzil Haram itu By the way ya Ada staff khusus untuk pasangan Gak tau kan Ada staff di Muzil Haram ya Itu khusus buat couple Kalau bukan pasangan Gak boleh masuk ke area itu Tanya Pasangan Ya Oh iya masuk Kita bisa sholat disebelah kita Itu istri kita loh Itu keren banget tuh Gimana caranya emang dibikin Staff tuh modelnya Sampai disebelah sama istri Jadi kita sholat Gak boleh gitu ya Tapi kadang-kadang gitu juga sih Ada yang kayak gitu Dia mah umrah sendiri Tawaf sendiri Makan sendiri Ke kamar Kadang-kadang karena emang Dia orang kampung banget Kan satu kamar tuh Dikasih kunci cuma dua Kunci kamar Dia gak bawa kunci Sering dia pulang ke kamar Temannya baru pergi Datang-datang Tah jam berapa Dia nungguin aja sendiri Gak pernah marah sama temannya Pas datang Pak udah lama Lumayan kata dia Gitu senyum Datang-datang tidur Berarti lelah banget tuh Nungguin sabir Masuk ke dalam kamar Langsung tidur Luar biasa nih orang Pas udah selesai umrah Saya tanya ke dia Pak Pasti rahasianya Kok bisa nyaman Kayak bapak nih Kayaknya anteng Gak ada masalah dalam hidup Ya terima aja Apa yang Allah kasih Gitu doang Rito Ini hal yang paling berharga Yang saya belajar dari dia Rito Apapun yang Allah kasih Yang terjadi dalam hidup kita hari ini Itu pemberian Allah Terima Kalau kita terima Pasti bahagia Kalau kita gak terima Dikasih sebanyak apapun Gak bahagia Sesederhana itu Ini yang panjang Ngomongan saya nih Dia cuma segitu doang Terima aja Apa yang Allah kasih Segitu Saya panjangin Jadi teridolah Apalah jadi teori lah ya Saya menteorikan itu Gak bisa kayak gitu Beliau sederhana Tapi bisa Nah ada orang yang istimewanya Bukan fisik Bukan harta Bukan status sosial Istimewanya hati Itulah lukman Al-hakim Mudah-mudahan Kita diberikan hati seperti itu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai kita Karena melihat hati kita Yang insya Allah Tidak pernah dengki Kepada orang lain Tidak pernah dengki Kepada teman kita Yang duluan kepeleminan Biasa aja Eh ini ada surat undangan Dia menikah Alhamdulillah Lama-lama Diam-diam aja sih Tiba-tiba terjun dari Tumpahkan Gak ridho aja dengan kondisi Yang orang lain dapat nikmat Dia yang paling bersyukur Orang lain dapat musibah Dia yang sedih duluan Ini orang luar biasa Hatinya bersih Hukmanul Hakim